Melupakan dan Membelakangi Yiheskiel 23 ayat 35 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku Sekarang tanggung cendirilah kemesumanmu dan persundalanmu Sahabat Alkitab Zaman sekarang ada banyak barang palsu termasuk dalam hal rohani Sejatinya sikap, tutur kata, dan perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan ibadah yang sesungguhnya Tuhan berfirman saat kita menempatkan Tuhan bukan di tempat utama Bukan dalam prioritas ingatan kita Sama dengan penyembahan berhala Artinya semua ritual ibadah yang kita lakukan termasuk dalam kategori barang palsu Jika Tuhan bukan di tempat utama dalam hidup kita Merenungkan Yiheskiel 23 ayat 35-39 Berkaitan dengan menempatkan Tuhan dalam pusat kehidupan kita sehari-hari Perhatikan beberapa hal penting ini Penyembahan berhala sama dengan perjinahan Menyebabkan pengaruh buruk juga kepada anggota keluarga kita Khususnya anak-anak Anak-anak adalah peniru yang ulung Dengan ingatan yang super tajam mereka mampu membaca dan melihat perilaku kedua orang tuanya Lebih dari sekedar mendengar nasihat-nasihat yang keluar dari mulut semata Kerohanian anak-anak yang kurang bertumbuh Kemungkinan besar disebabkan oleh didikan atau teladan orang tuanya Misalnya, kurang minat terhadap hal-hal rohani atau ibadah Kurang bijak bila orang tua melemparkan tanggung jawab pembentukan kerohanian anak-anak kepada lembaga sekolah atau tempat ibadah Penyalahgunaan fasilitas ibadah, baik secara rohani atau jasmani Juga merupakan tanda kudeta terhadap posisi Tuhan dalam hidup kita Berkat-berkat yang kita terima, segala kekuatan, kemampuan, waktu, dan lain-lain Semuanya berasal dari Tuhan Pemanfaatan pemberian-pemberian Tuhan itu untuk kemuliaan pribadi Merupakan buah-buah penyimpangan rohani Ampuni kami Tuhan, pimpin sungguh-sungguh menempatkanmu dalam pusat kehidupan kami Bukan sekedar dalam ritual di tempat ibadah atau di rumah Sahabat Alkitab Di tengah kesibukannya